Penetapan status tanggap darurat COVID-19 sejak pertengahan Maret lalu oleh pemerintah DKI berimbas pada sebagian besar aktivitas warga Jakarta. Sejumlah tempat umum di Ibu Kota dipastikan sepi pengunjung. Sejumlah kawasan Ibu Kota yang biasanya menjadi titik kepadatan lalu lintas terlihat lengang, mulai dari kawasan Sudirman dan Tamrin, Monas, Medan Merdeka, hingga Gatot Subroto. Kondisi itu akan semakin terasa dengan perpanjangan status tanggap darurat yang sebelumnya dari tanggal 20 Maret hingga 5 April menjadi hingga 19 April. Selain membuat Jakarta lengang perpanjangan status ini, para penghasilan para pedagang, terutama pedagang asongan, menurun drastis.